Intro Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan Terpujilah engkau Tuhan Allah yang memberkati kami di hari ini Tolonglah kami supaya hari ini kami dapat hidup menjadi berkat bagi sesama Dan memuliakan engkau dalam kesetiaan melakukan kehendakmu Firmanmu menerangi langkah kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Amin Renungan Harian Keluarga Sabtu 5 Maret 2022 1 Korintus Pasal 1 Ayat 17 Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis Tetapi untuk memberitakan Injil Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia Judul renungan hari ini memberitakan Injil Sejatinya di tengah persoalan yang dihadapi orang Korintus Maka Rasul Paulus mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadikan dirinya sebagai alatnya Dan mengutusnya bukan untuk membaptis orang-orang Tuhan menjadikan Rasul Paulus sebagai alatnya adalah untuk memberitakan Injil Tuhan Kesadaran ini muncul saat Paulus menguraikan dengan panjang lebar Tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai umat Tuhan Bagi Paulus setiap orang yang dipakainya selalu diperlengkapi dengan berbagai karunia Dan karunia-karunia itu saling menopang satu dengan yang lain Seperti ungkapannya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9 Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah Sinergitas dalam kerja pelayanan penting Tapi harus saling menghargai setiap porsi dan tanggung jawab Yang Tuhan percayakan kepada masing-masing orang Seperti Paulus yang menyadari bahwa ia ada pada porsi pemberitaan Injil Pemberitaan Injil yang dilakukannya bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia Melainkan semakin dimuliakan oleh banyak orang dari segala bangsa Hikmat perkataan adalah sesuatu yang digemari oleh orang Yunani Yang hanya akan menyilaukan dan mengaburkan arti salib Kristus Karena itu Paulus sebagai rasul memberitakan Yesus Kristus secara saksama Teliti, cermat, tepat, dan benar kepada mereka Dan bukan untuk memuaskan keinginan telinga mereka Sebagai keluarga Kristen Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Di segala waktu dan tempat Kepada segenap ciptaan Injil Matius pasal 16 ayat 15 menyatakan kepada segala makhluk Tugas pemberitaan dan penginjilan Orientasinya tidak hanya dimimbar-mimbar gerejawi Tetapi selagi ada waktu dan kesempatan Amanat ini biarlah menjadi gaya hidup kita Sebab itulah kenapa Paulus berkata Bahwa kamu adalah surat pujian kami Yang tertulis dalam hati kami Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang 2 Korintus pasal 3 ayat 2 Mari kita berdoa Jadikanlah kami Tuhan Sebagai alat kesaksianmu Yang setiap waktu Memberitakan kabar sukacita Bagi banyak orang Amin Yang setiap waktu